Halo saudara bagaimana rangkaian ibadah haji di Tanah Suci saat ini kita bergabung dengan Puji Abdul di Mekarab Saudi. Puji apa saja aktivitas jemaah cawan haji Indonesia saat ini, Puji? Ya Reza, 91.302 jemaah saat ini sudah di Mekah dan mereka tentunya beribadah di seputaran Majidil Haram ya. Ada yang umroh, ada juga yang melaksanakan sholat wajib di area masjid tersebut. Namun demikian ada himbauan dari Panitia bahwa jemaah haji Indonesia ini diharapkan tidak terlalu lelah. Karena puncak haji masih akan berlangsung nanti pada tanggal 8 Juli pada saat lukuh, itu kira-kira minggu depan ya. Jadi mereka dihimbau untuk tidak terlalu lelah dan ngirit-ngirit energinya lah gitu ya. Nah sementara itu Reza ada informasi bahwa sebanyak 46 warga negara Indonesia tertahan di imigrasi Arab Saudi. Dan mereka ini ditahan di imigrasi setibanya mereka di Bandara Internasional Jendah pada Kamis 30 Juni yang lalu. Nah lalu kenapa mereka sempat ditahan imigrasi? Karena ternyata visa mereka tidak ditemukan ya. Jadi menurut pengakuan mereka, mereka itu menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia. Jadi dianggap ilegal. Dan akhirnya baru kemarin pagi 46 warga negara Indonesia ini dipulangkan ke tanah air. Dan berikut ini adalah keterangan dari Bapak Ilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Jamah yang merasa sudah membayar dengan penuh, dengan harga yang sangat mahal, tetapi kemudian diberi jalan instan yang sangat-sangat berisiko. Kemudian mereka tidak berhasil pulang, jamahnya akan seperti apa? Nah bagaimana dengan status perusahaannya? Itu nanti akan kita tinggalkan lagi. Ya Reza, demikian. Baik, terima kasih. Puji Abdo melaporkan langsung dari Arab Saudi terkait rangkaian ibadah haji dan juga jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci. Terima kasih telah menonton!